Rekan-rekan wartawan, wartawati yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan pada hari ini KPK bersama TNI yang dipimpin oleh para kapus, kapus, POM TNI berserta Rekan-rekan, Irmi tadi di atas sudah melaksanakan audiens berkait dengan penanganan perkara di Basarnas dan yang dilakukan tangkap tangan oleh tim dari KPK. Nah, dalam pelaksanaan tangkap tangan itu ternyata tim menemukan, mengetahui adanya anggota TNI dan kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kehilafan, ada kelupaan bahwasannya mana kala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani, bukan KPK. Karena lembaga peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 10 Pasal 10 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok peradilan itu diatur ada 4 lembaga peradilan Peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama. Nah, peradilan militer tentunya khusus anggota militer Peradilan umum tentunya untuk sipil Nah, ketika ada melibatkan militer, maka sipil harus menyerahkan kepada militer Di sini ada kekiliuan kehilafan dari tim kami yang melakukan penangkapan Oleh karena itu kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan kepada teman-teman TNI Kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI Atas kekiliuan ini kami mohon dapat dimaafkan Dan kedepan kami akan berupaya kerjasama yang baik Antara TNI dengan KPK dan aparat penegah hukum yang lain Dalam upaya penanganan pemerintasan tindak pidana korupsi APH aparat penegah hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi Yang saat ini dipahami hanyalah kejaksaan dan kepolisian Padahal dalam proses penanganan perkara korupsi Aparat penegah hukum juga termasuk tentunya TNI TNI adalah termasuk aparat penegah hukum Dan bukan hanya dalam konteks perkara korupsi TNI itu adalah penegah hukum Dalam konteks tentang perikanan TNI juga adalah aparat penyidik Dalam penanganan perkara perikanan Oleh karena itu kami dari jajaran lembaga pimpinan KPK Berseru jajaran sudah menyampaikan permohon maaf Melalui pimpinan-pimpinan dan pus pom dan rekan-rekan Untuk disampaikan kepada Panglima Dan kedepannya tidak ada lagi permasalahan seperti hal seperti ini Kemudian yang kedua Karena perkara ini adalah melibatkan Basarnas Yang kebetulan pimpinannya adalah dari beberapa jajaran yang ada disana adalah dari TNI Dan tentunya penyelanggaran TNI yang diperbantukan disana menjadi penyelanggaran negara Tetapi statusnya tetap sebagai TNI Maka penanganannya bisa dilakukan secara koneksitas Tetapi bisa juga ditangani sendiri oleh pus pom TNI Kami lagi berkoordinasi nantinya bagaimana yang terbaik untuk lembaga Kedua lembaga demi bangsa dan negara dalam penanganan perkara korupsi Saya kira untuk sementara dari saya Terima kasih telah menonton!